Hai ini kita mau masak ayam pedas bumbu andaliman bahan-bahannya ada cabai merah bawang merah bawang putih andaliman daun salam daun jeruk serai nah sebagian serai itu diiris bengkuas juga sebagian diiris sebagiannya lagi digeprek dan ada juga disini andaliman nah andaliman ini ini adalah bumbu khas orang Batak dia semacam lada adanya orang Batak rasanya pedas dan bikin lidah begitar nah selain yang digeprek nanti serainya ada yang diiris jadi serai diiris lengkuas juga sebagian diiris dan daun jeruk juga sebagian diiris kemudian ada ayam ayam ini sekarang lagi murah musim Corona nah ini enggak tahu kenapa yang bisa jadi lebih murah ya saya kemarin beli dua kilo dua kilo itu satu kilonya Rp15.000 jadi nih harga Rp30.000 ayam ya harganya bagian dadah kemarin sudah saya ambil buat toppingnya bumbu mie ayam jadi ini daging ayam tanpa dadah Oke kemudian tadi bumbunya di blender sampai halus ketika menumis jangan terlalu banyak minyak ya karena tadi waktu ngeblender kan kita udah pakai minyak tuh sedikit supaya musim blendernya enggak susah menghaluskan nah jadi tapi ketika menumis ya minyaknya dikurangi aja karena tadi kan lembar itu agak amin ya ya wadah wadah blender tadi kan itu ada sisa-sisa bumbu yang tinggal tuh itu bisa kita ini kita bersihin lagi bumbunya pakai apa namanya air yang buat nge-nambahin ketumisan ayam tadi kan pakai kuah nanti nah bersihin dulu tempat blendernya jadi bumbu-bumbu yang ketinggalan tadi ikut ke dalam ya sampai titik darah penghabisan lah bumbunya dipakai oke kemudian tambahkan gula dan garam secukupnya sesuai selera aja jangan terlalu asin juga nanti hipertensi gampang marah anak-anak sedikit langsung ngamuk ya kan sedikit aja garamnya yang penting ada rasa gula juga jangan terlalu banyak lanci diabetes ya jadi saya ngeri kalau masa nggak pakai micin kalau micin ini kan penyedap rasa kalau rasanya udah sedap ngapain pakai tambah penyedap rasa ya enggak kalau bumbunya sudah oke tentu rasanya pasti enak ya enggak ini sebenarnya kalau mau lebih enak pakai ayam kampung ya cuman ayam kampung itu kan kadang keras jadi masaknya lama nah saya itu suka masak yang praktis-praktis aja jadi pakai ayam potong kita orang Batak bilangnya ayam sioto nah kalau dirumah tidak ada ada liman ini ciri-ciri khas ada liman kalau di rumah nggak ada ada liman atau nggak tahu itu apaan sih ada liman gitu ya bisa pakai lada atau merica hitam merica hitam kan rasanya juga agak unik ya kalau nggak ada merica bubuk hitam bisa ganti pakai pakai apa ya pakai lada biasa kalau lada juga nggak ada ya udah dirumus aja ayamnya pakai garam terus tertori siapa tahu enak ya guys kita biarkan dulu sampai ayamnya empuk apinya jangan terlalu besar supaya bubunya menyerap apinya kecil aja oke kita tunggu dulu sampai ayamnya empuk nanti kita tes kalau udah empuk baru itu namanya matang setelah rasanya di tes kayaknya sudah pas ini juga kayaknya udah lembut selamat mencoba ya guys selamat mencoba ya